Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali bersama saya di Umwajam Daily Vlog. Apa kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membuat Bombo Lonnie. Bombo Lonnie ini tanpa update improver, namun kita bisa mendapatkan ringnya dan yang pastinya lembut. Bagaimana caranya? Kita ikuti videonya. Jangan di skip. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan aktifkan tanda loncengnya agar mendapatkan update video-video dari saya. Bahan-bahan yang saya perlukan adalah, saya sebut dengan bahan pertama, 90 gram kentang rebus atau kentang kukus. Saya merebus kentangnya dengan tidak mengupas kulitnya, kemudian saya kupas setelah direbus. Saya blender dengan menggunakan 50 sisi susu cair. Kemudian bahan lainnya adalah susu cair, totalnya 130 cc. Jadi 50 cc sudah saya pakai untuk memblender, kelebihnya saya masukkan secara bertahap. Kemudian 1 kuning telur, 1 sendok makan susu bubuk, 1,5 sendok teh, yeast. Kemudian saya juga menggunakan water rocks, 2 sendok teh. Kita aduk bahan pertama menjadi satu, kemudian kita masukkan bahan kedua, tepung terigu protein tinggi, 150 gram, dan tepung terigu protein rendah, 100 gram. Kembali saya aduk menjadi satu. Tadi saya lupa menyebutkan 2 sendok makan gula pasir di bahan pertama ya. Kemudian kita masukkan lagi sisa susu cairnya secara bertahap. Jadi total susu semuanya dengan yang kita gunakan untuk memblender kentang adalah 130 cc. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian saya masukkan garam, 1,4 sendok teh, dan mentega 40 gram. Saya aduk kembali sampai rata. Kemudian saya pindahkan ke tempat yang lebih kecil, karena tempat yang tadi terlalu tinggi ternyata, jadi mixer susah untuk mengaduknya. Kemudian saya bantu dengan mengaduk menggunakan mixer. Cara mengaduk adonan dengan mixer seperti ini ya, jadi kita tempel ke adonan, kemudian kita tarik keluar, tempel ke adonan, tarik keluar. Jadi tidak selalu diadonan, mencegah untuk mixer kita rusak. Setelah kalis kemudian akan kita keluarkan dari mangkok dan kita timbang. Kita taburi alas kerja dengan menggunakan terigu, kemudian kita keluarkan adonan dan kita timbang. Saya menimbangnya seberat 35 gram setiap bijinya. Ini kalau mau dibikin donat sesuai dengan ukuran cetakan yang saya punya. Cara mengecek adonan kalis elastis adalah apabila kita tarik, tidak akan putus dan membentuk window pane. Akan saya timbang. Saya membaginya lebih dahulu. Saya bagi masing-masing seberat 35 gram. Kemudian akan saya bulatkan, bulatannya harus padat ya, agar mendapatkan bomboloni yang seragam. Caranya kita padatkan seperti ini, kemudian kita bulatkan di alas kerja. Setelah kita bulatkan semua, kemudian saya pindahkan ke nampan, lalu saya tutup dan akan saya proofing selama 1 jam. Setelah 1 jam, kemudian akan saya degasi. Caranya adalah kita masukkan ke dalam terigu dulu, kemudian akan saya tekan dengan menggunakan alat apa saja yang datar. Sehingga nanti, bomboloni-nya bisa, bentuknya tidak terlalu bulat. Lalu akan saya tempatkan di kertas paper cake seperti ini. Jadi saya pisah-pisahkan untuk memudahkan nanti pada saat menggoreng. Bagasinya jangan terlalu menekan ke bawah kira-kira saja, bisa 1 kali atau bisa 2 kali. Jadi di sini saya tidak menggunakan bread improver karena memang susah mendapatkannya. Kalau bisa, kita harus beli online. Setelah post-it degasi selesai, kemudian akan saya tutup dan akan saya proofing kembali selama 1 jam. Setelah 1 jam, begini hasilnya. Kemudian bomboloni siap untuk digoreng. Kita panaskan minyak yang banyak dengan api yang sangat kecil. Kemudian kita masukkan bomboloni-nya ke dalam minyak. Kita goreng dengan api yang sangat kecil. Kita menggunakan minyak biasa. Apabila ibu-ibu sekalian punya minyak padat, bisa menggunakan minyak padat itu lebih baik. Setelah golden brown, lalu kita balik. Jadi kita membaliknya cukup sekali saja. Cukup diputar-putar seperti ini. Apabila sudah golden brown di satu posisi yang lainnya, kemudian kita angkat. Kemudian kita goreng bomboloni selanjutnya. Sama seperti tadi, kita goreng dalam minyak yang cukup panas. Kemudian kita goreng di atas api kecil. Setelah kuning kecoklatan, kita balik. Dan apabila kedua sisinya sudah kuning kecoklatan, kemudian kita angkat. Inilah hasilnya bomboloni ala umu azam. Walaupun tanpa bread improver, kita bisa mendapatkan whitering-nya dan yang pasti lembut. Kita bisa isi dengan krim kastat, atau stroberi, ataupun coklat. Atau bisa kita tabur dengan gula bubuk. Hasilnya lembut dan anak-anak pasti suka. Terima kasih sudah bersama saya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update video-video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.